Ya, Saudara, seperti apa situasi arus mudik di hari pertama cuti bersama pada Jumat ini? Kita akan menuju ke gerbang Tol Cikampek Utama bersama rekan-rekan kami, ada Yulia Andam Fonatawa, dan juga selanjutnya nanti ada Rivi Satria Negara di Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, Yuli, bagaimana prediksi arus mudik pada hari ini yang melintasi Cikampek Utama? Hanum, Sylvie, dan juga Saudara, pagi hari ini kalau kita lihat arah dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ini masih ramai lancar. Memang sesekali terjadi antrian di depan gerbang Tol di kilometer 70 ini karena memang pengendara melakukan pembayaran di gardu transaksi begitu. Dan kalau kita lihat hingga pagi hari ini, sistem kontraflow masih terus diberlakukan karena ini seturut dengan dekresi dari kepolisian yang melihat hingga subuh dini hari tadi, jam 2 subuh tadi masih terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang melintas sehingga hingga pagi hari ini masih diberlakukan. Padahal kalau kita lihat ini sesuai jadwal, seharusnya dari jam 5 sore kemarin diberlakukan, ini akan berlaku sampai jam 12 malam tadi. Namun, ini sesuai dengan yang di lapangan atau sesuai situasi dan kondisi di lapangan akhirnya ini masih terus diberlakukan. Bahkan menurut prediksi atau di prediksi akan terus berlanjut karena kalau menurut jadwal hari ini di tanggal 29 April akan berlaku dari jam 7 hingga jam 12 malam nanti. Sehingga ini kontraflow diperkirakan akan terus berlaku sampai jam 12 malam nanti. Kemudian ini memang sejalan dengan data dari jasa marga yang memprediksi tahun ini menjadi lonjakan tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa tahun ini meningkat 110% dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Ini juga sejalan dengan data harian dari jasa marga seperti contohnya di hari Rabu kemarin yang seharusnya diprediksi 34 ribu kendaraan yang melintas. Namun pada realisasinya meningkat 2 kali lipat yaitu menjadi 74 ribu kendaraan yang melintas. Nah untuk hari ini di puncak arus mudik di tanggal 29 April diprediksi 131 ribu kendaraan yang akan melintas. Namun ini masih kita lihat apakah ini akan sama dengan yang diprediksi atau bahkan meningkat seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian terkait dengan sistem ganjil genap dan juga kontraf, maksud kami one way yang akan diberlakukan. Ini di hari ini dimulai dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Kemudian untuk di tanggal 30 juga masih sama di jam yang sama. Nah kemudian dari atas dekresi kepolisian dan juga jasa marga ini akan dioperasikan jalur fungsional dari Sadang sampai dengan Kuta Negara di Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Jadi bagi Anda yang akan mengarah ke Jakarta ini bisa menjadi jalur alternatif selain daripada jalur arteri begitu. Dan jika kita lihat memang pagi hari ini masih ramai lancar namun kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan terus ramai lancar karena diprediksi akan meningkat begitu terutama di puncak arus mudik di tanggal 29 dan 30. Itu dari laporan dari Cikampek kita menuju ke Rivi Satria Negara di Tol Palimanan. Rivi, selamat pagi bagaimana situasi dan kondisi di sana? Ya terima kasih Yuli. Sein berbagai rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan di jalur tol dampaknya mungkin memang ini memperlancar arus lalu lintas ke arah Jawa di jalur tol namun ada pula dampak lain di jalur arteri dimana dapat kami perhatikan di kanan saya ini adalah kondisi di Kepantura, di Jawa Kepantura, di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Plumbun namun ini adalah kendaraan yang mengarah ke Jawa sebenarnya, di arah Majapun, sedangkan yang arah ke Jawa ini jauh lebih lancar. Mengapa hal ini terjadi? Kepadatan arus lintas di Jawa di pantauan kami hampir mencapai 8 km. Ini disebabkan oleh beberapa titik di jalur tol yang memang sudah diberlakukan one way One way atau satu arah yang diberlakukan dari pukul 7 hingga pukul 24 ini masih berlanjut hingga saat ini untuk di area sekitar Cikopo, Palimanan ataupun Palimanan Kanci di kawasan Cirebon sehingga kendaraan yang mengarah ke Jakarta atau mengarah ke timur ini tidak bisa untuk melintas dan harus memasuki jalur arteri seperti ini. Ini ramai dengan roda 2 ataupun roda 4. Nah selain karena pemberlakuan one way, ini juga disebabkan oleh kendaraan sumbu 3 yang memang sudah tidak lagi bisa melintasi tol. Maka dari itu kendaraan akutan muat, akutan barang ini cukup banyak pada pagi hari ini. Dan ini baru terjadi sejak semalam kepadatan arah Majelengka atau ke arah Jakarta yang memang bertempatan pula dengan tadi pemberlakuan one way. Di jalan Raya Pelumbun ini sudah ada sebenarnya persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena memang sudah diantisipasi juga ini akan mengalami peningkatan jumlah kendaraan bukan hanya karena pemudik namun karena berbagai rekayasa lalu ditas tadi. Di antaranya adalah adanya penutupan penggalan jalan yang dapat memicu kendaraan menyeberang. Jadi titik putar balik untuk membelok ini sudah tidak ada cukup panjang di sepanjang jalan Pantura ini. Ini kendaraan hanya bisa lurus namun kepadatan seperti ini masih tidak terelakkan pada pagi hari ini. Sementara itu berbagai rekayasa lalu ditas yang akan disiapkan pula adalah tim Urai. Dimana tim Urai dari kemacetan yang terjadi di sekitar sini akan siaga di berbagai titik dan kalau ada kemacetan dengan kepanjangan sekitar 1 km, stak hingga 10 menit, ini tim Urai akan diterjunkan untuk memecah kepadatan arus lalu ditas termasuk di jalur arteri ini. Sementara itu untuk di jalur tol sendiri memang jumlah kendaraan masih terus mengalami peningkatan terlihat dari tol Cipali lalu juga berlanjutan kanci. Untuk kepadatan ini bisa berkurang karena memang gerbang tol sudah tidak berfungsi lagi, tidak diberlakukan transaksi di gerbang tol Palimanan tepatnya. Untuk saat ini sekian, Sylvia dan juga Hanum. Oke, baik Rivi Satria Negara dan juga Yuliana Fonatawa. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali, tetap semangat ya.